nanti kalau sore naik lagi tuh bisa jalan kaki ke sana bisa juga main bola tuh kesana tuh sobat tuh nah ini perahu-perahu nanti kalau sore ini kakeem karena air itu sampai sini nih wadah manuk ya ada burung bukan manuk ya ada burung lagi apa cari makan mungkin tuh praka-prakan ya burung laut karena emang saat cainya cainya saat surut ya eh kalau bahasa Sundanya saat tapi kalau bahasa Indonesia surut abone ol abone ol ob abone ol abone ol abone ol Oke sobat semua apa kabar selamat jumpa lagi dengan Abu Dwan TV Motovlog Sukabumi yang selalu mengajak jalan-jalan ya di seputaran kota dan pelosok yang berada di Sukabumi tempat wisata dan keindahan alam lainnya ya pegunungan ataupun desa-desa yang dikunjungi Motovlog Sukabumi akan selalu menyajikan video-video tentang alam tentang tempat wisata tentang keidahannya dan semoga menjadikan satu tempat yang bisa menjadikan hiburan ya tersendiri dengan adanya konten-konten yang saya buat ini dan kali ini saya masih berada dalam perjalanan perjalanan menuju pantai ujung geteng ya jadi belum beberapa belum sampai ini karena terlalu jauh ya dari tempat saya di mana star itu dan saya pun tidak langsung ke sini saya itu mampir dulu mampir dulu ya ke tempat-tempat lain ah dan ini sepertinya saya sudah mau sampai ke tempat yang dimana saya tuju ya tempat itu pantai terujung di Kabupaten Sukabumi ya pantai selatan ujung geteng dan seperti apa nanti di dalam ya situasinya dan ini adalah eh dimana tempatnya dan ini adalah gerbang ya gerbang masuk ke pantai ujung geteng selamat datang di kawasan wisata pantai ujung geteng ya itu nih Surade pasir ikan Instagram obel nah disini nih pada apa nih ada sawung kuya tuh hahaha jadi saya sekarang sudah masuk ke area pantai ujung geteng ya dan inilah penampakannya pantai ujung geteng itu ya kalau ini kan surut kalau siang itu kalau daerah ini nah ini adalah dimana simbol ataupun nama yang disebut tadi ya ujung geteng saya akan coba lihat dari tengah-tengah lautnya disebelah sana saya akan lanjut ya akan lanjut mengelilingi ya mengelilingi area ini tapi saya tidak akan turun ke pantai sobatnya hanya saja mau memperlihatkan apa itu tempat menginap ya ini saung-saungnya juga seperti ini ini ada yang rimbun nih enak sepertinya tuh ada yang tiduran tuh kan ini ada anak sekolah juga tuh mungkin mungkin lagi libur dan eh seperti inilah eh penampilannya karena mentok ya buntu saya akan lewat depan karena ada jalan lanjutan bus ini tanggul penginapan BW disini penginapan banyak ada yang mau biasa kelas biasa ataupun ada yang kelas luar biasa ya Oh ternyata sini juga sekarang sudah sedang ya sedang persiapan untuk dibangun ini sudah banyak pasir-pasir karena emang salah satu penunjang atau yang menarik eh pengunjung ke tempat wisata itu adalah jalan ya terutama ya jalannya harus bagus Hai jalannya harus diperbaiki Hai ah ini lagi nurunin pasir nih tuh kan kalau siang laut ini memang saat ya Caina Cainya saat saat itu apalih apa sih surut ya saat itu surut airnya surut Nuh jadi kelihatan kan jadi kelihatan eh karang-karangnya nanti kalau sore naik lagi tuh bisa jalan kaki ke sana bisa juga main bola tuh ke sana tuh sobat tuh nah ini perahu-perahu nanti kalau sore ini kakeem karena air itu sampai sini nih Oh ada manuk ya ada burung bukan manuk ya ada burung lagi apa cari makan gitu tuh prakan-perakan ya burung laut karena emang saat Cainya Cainya saat surut ya eh kalau bahasa Sundanya saat tapi kalau bahasa Indonesia surut nanti kalau bahasa Inggrisnya saya akan cari dulu ya di Google hahaha seperti itulah nah ini jalan ya mudah-mudahan secepatnya semuanya akan diperbaiki akan diperbarui ya jadi tidak akan seperti ini lagi nanti akan bagus Hai inilah suasana pantai ujung genteng suasana sepanjang pantai ujung genteng jadi tempat penginapan pun yang banyak jadi kalau berkunjung ke sini tuh jangan takut kehabisan tempat nginap ya karena sangat banyak sekali tempat-tempat penginapan yang memang sudah disediakan ya oleh pengelola pantai disini luar biasa pokoknya Hai ah di sini tuh udaranya teduh nih kalau disini nih tuh banyak yang nongkrong tuh udaranya teduh kalau di pantai sana kalau ketengah panas karena yang nama juga laut ya angin laut itu ya lumayan panas seridang lah aku parahu-parahu juga banyak disini tuh lupi putri putra ya wadah yang lagi buat ram juga pokoknya kalau ke sini bawa keluarga ya nggak bakar seru ya rame ataupun bawa pacar akan romantis tuh ini ini adalah penampakan perahu-perahu yang ada ya tuh banyak banget perahu-perahunya tuh sobat tuh ya banyak perahu-perahu yang bersandar mungkin nanti sore pada berangkat lagi ada yang nangkarak ada yang nangkuban ya itu apa perahunya kalau yang nangkarak mungkin sedang diperbagi kalau yang nangkarak mungkin sudah siap-siap ya untuk digunakan ya kalau yang nangkuban mungkin perlu istirahat karena mungkin kelelahan ataupun capek ya itulah sisi daripada arti perahu yang nangkarak dan yang nangkuban jadi banyak banget ya perahunya tuh pantai ujung genteng nih sobat nih jadi buat yang belum tahu ya baru ngedenger namanya aja pantai ujung genteng temana ta'ye ta'ye pantai ujung genteng teh sobat suasana sangat menenangkan karena apa karena pengunjungnya sedang kosong ya sedang tidak banyak tidak ada lah nyaris tidak ada karena emang hari ini hari kerja saya sengaja selamat menikmati terima kasih selamat menikmati